Intro Melawan doktrin pembodohan yang dilakukan oleh bangsa keturunan pendatang yang merendahkan serendah-rendahnya para ulama pribumi kita sebagai ulama KW yang kemuliaannya 70 tingkat berada di bawah mereka waktu saya masih di Habibahar, Habibahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 Kiai Syarifun Jahilun, Habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang beri satu Habib, walaupun Habibnya Jahilun maksudnya bodoh kata Iwar itu ukurannya perbandingannya amat 70 Kiai yang alim itu ukurannya perbandingannya amat 70 Kiai yang alim buah jatuh memang tak akan berada jauh dari pohonnya begitulah kiranya ungkapan yang pantas kita sematkan kepada budak keturunan pendatang yang satu ini jilang Al-Ghivari murid dari Bahar Smith yang isi otaknya sudah rusak akibat terus mendapatkan doktrin menyesatkan dari bangsa keturunan pendatang dan lebih parahnya lagi, doktrin menyesatkan yang ditanamkan oleh Bahar kepada dirinya berusaha didoktinkan lagi olehnya kepada masyarakat yang lebih luas bagi bentuk pembodohan yang dilakukan oleh bangsa keturunan pendatang kepada kita umat islam bangsa pribumi nusantara bukan suatu hal yang berlebihan jika kita mengatakan ini adalah bentuk pembodohan besar-besaran yang dilakukan oleh golongan mereka bangsa keturunan pendatang karena bukan satu dua orang saja yang menyampaikan banyak sekali dari golongan mereka yang diantaranya Rizik Sihab dan bahkan pimpinan mereka di Robito Alawiah pun pernah juga menyampaikan hal demikian sehingga tidak salah jika kita mengatakan bahwa ini adalah pembodohan besar-besaran yang dilakukan oleh golongan mereka supaya bangsa pribumi kita terdoktrin hingga bersedia menjadi budak-budak mereka kemuliaan seorang suriat nabi walaupun dia bodoh yang mana dalam hal ini suriat nabi dipresentasikan oleh mereka adalah Habib yang merupakan sebutan lain dari kaum Bani Alawiah kemuliaan seorang Habib walaupun Habib itu bodoh masih lebih mulia daripada ulama yang alim sekalipun jelas itu merupakan doktrin pembodohan yang harus kita lawan karena itu sangat bertentangan dengan hati nurani kita sebagai umat manusia jika mereka berdali bahwa itu merupakan ajaran yang ada dalam kitab klasik kalangan ulama dan yang mengucapkan hal tersebut adalah Ibn Hajar Al-Haythami seorang ulama besar maka kita akan mengatakan kita bukanlah orang bodoh yang mau menerima begitu saja apa yang ada dalam kitab tersebut memang dikatakan dalam kitab itu bahwa Ibn Hajar Al-Haythami pernah mengatakan hal yang demikian tapi jangan lupa yang meriwayatkan cerita tersebut adalah seorang dari keturunan Baalawi itu sendiri yang sudah tentu periwayatannya syarat dengan kepentingan untuk mengangkat derajat daripada golongannya sendiri jangan pernah berpikir mudah untuk membodohi bangsa Indonesia karena kita tahu isi kitabnya dan kita juga tahu selek beluknya orang yang bisa berpikir waras dan tidak fanatik buta terhadap manusia yang dianggap sebagai surya terasulirlah sudah tentu hati nuraninya akan berontak ketika ada narasi yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan bagaimana mungkin orang yang bodoh? orang bodoh berarti sangat berpotensi menyesatkan umat manusia bisa dikatakan lebih mulia dari orang alim yang dengan keilmuannya bisa membawa umat manusia menuju jalan yang diridoi oleh sang penciptanya bahkan dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa manusia yang akan ditinggikan derajatnya adalah manusia yang beriman dan manusia yang berilmu bukan manusia yang bergaris keturunan dengan seseorang apalagi garis keturunannya tidak jelas dan sangat diragukan kebenarannya doktrin pembodohan ini harus kita lawan karena selain bertentangan dengan apa yang di dalam Al-Quran hal tersebut juga sangat bertentangan dengan hati nurani kita sebagai umat manusia para ulama pribumi kita berusaha direndahkan serendah-rendahnya hanya demi kepentingan mereka supaya bangsa kita bisa dijadikan budak oleh kerombolannya ini semakin kesini kalau saya mengira itu kayaknya dia sedang sakit jiwa semakin kesini kita biarkan Bahar Smith ini malah melakukan pembunuhan terhadap para kiyai ini serius ini Bahar bin Smith sedang melakukan pembunuhan terhadap kiyai membunuh tanpa menyentuh membunuh kehormatan para kiyai membunuh membunuh karakter para kiyai lebih mulia kemuliaan berilmu kemuliaan orang yang berilmu atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad yakni para haba syarifun jahilun habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu itu jawaban beliau awkola atau beliau berkata syarifun wahidun satu habib satu syarif satu syajid lebih utama daripada tujuh orang alim terus aja ini saya sebagai orang awam terus aja nistakan kiyai-kiyai ulama-ulama terus aja ciptakan bahwa ulama kiyai yang ada di Nuswantoro ini adalah KW ini kan sebuah statement-statement yang menyakiti kok gak menghormati sih kok jangan kayak begitu ini lama-lama umat itu bisa berontak loh satu habib walaupun habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Yura itu ukurannya perbandingannya sama tujuh puluh kiyai yang alim meskipun ada seorang habib yang bodoh sekalipun bodoh berarti potensinya bisa menyesatkan itu ukurannya sama dengan tujuh puluh kiyai Masya Allah kok lama-lama ulama-ulama kami kiyai-kiyai kami kok jadi budak lama-lama dia agak budak sama orang-orang seperti itu Masya Allah sakit rasanya jawaban ini dijawab oleh alimam Ibnu Hajar al-Haitan apakah habib bodoh atau orang alim yang mengamalkan ilmunya yang lebih utama dan kalau kedua orang ini bertemu di satu tempat mana yang harus saya utamakan habib bodoh atau orang alim yang mengamalkan ilmu mana yang harus didahulukan beliau hanya jawab dengan hadis Rasulullah apa kata beliau gedimu gureishan dahulukanlah orang gureish siapa yang gureish para haba ini maksudnya tuh statement kayak begitu tuh apa saya tanya oh biar terlihat itu giyai-giyai biar kawe gitu kan oh nanti umat biar merujuknya semuanya kepada kami sebagai cucu nabi begitu kan makanya buktikan dia cucu nabi asli apa palsu buktikan bahwa Bani Alawi adalah benar-benar merupakan keturunan nabi hal-hal semacam inilah doktrin-doktrin biadab yang terus digaungkan untuk menjadikan bangsa pribumi sebagai budak inilah yang membuat kita begitu keras bersuara menuntut pembuktian supaya mereka diuji apakah mereka kaum Ba'alawi merupakan benar-benar keturunan dari baginda nabi kita menuntut siapapun yang berkompeten dalam hal pengujian baik dari kalangan ulama maupun umaro supaya mengadakan pembuktian tersebut guna membendung arogansi mereka yang tiada henti-hentinya menenakan martabat kita sebagai bangsa pribumi nusantara para ulama pun bersuara lah lihat umat kalian semua yang ada di bawah umatmu bukanlah seperti dirimu yang memiliki kesabaran tingkat tinggi dalam menghadapi situasi yang sangat menyakitkan ini ketika golongan mereka merendahkan martabat kalian semua mungkin semua itu tidak akan berpengaruh buat pribadi kalian tapi lihatlah umat yang ada di bawah betapa bergejolak suasana hatinya melihat para kiai ulama yang begitu dimuliakannya direndahkan serendah-rendahnya oleh manusia-manusia durjana yang mengklaim dirinya keturunan dari baginda nabi tercinta para ulama sekali lagi mohon lihatlah umat panjangan semua yang ada di bawah kita faham betul bagaimana suasana hati mereka bangsa pribumi nusantara khususnya yang ada di bumi pulau jawa memandang para kiainya bukan hanya sekedar ulama yang dimuliakan dalam segi agama para kiai bagi bangsa pribumi kita bisa diibaratkan merupakan raja-raja kecil yang ada di nusantara berani mengusik sang raja makanya walah yang akan menjadi taruhan demi membela kehormatan sang raja yang begitu dimuliakannya maka dari itu para ulama bersuara lah jangan terus membiarkan umatmu yang ada di bawah terus menahan rasa sakit di dalam hatinya yang sudah pasti sewaktu-waktu akan bisa meledak jika mereka tak mampu lagi menahan rasa sakit yang terus disimpan di dalam hatinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati